Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa seiring dengan makin meningkatnya kadar polusi di Jakarta, upaya untuk menekan polusi udara terus dilakukan. Salah satunya dengan mengajak masyarakat menggunakan transportasi publik berbahan bakar energi alternatif. Bajai berbahan bakar gas menjadi alternatif transportasi yang rendah emisi karbon, sehingga dapat membantu mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta. Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PGN, Fajar Haryanto Widodo, menyatakan keberadaan Bajai BBG memberikan peran penting untuk menurunkan emisi, sekaligus menjawab isu kualitas udara yang kondisinya kurang baik dalam beberapa hari terakhir. Bajai BBG juga menggunakan gas jenis kompresif, natural gas, yang tersimpan dalam tabung dan sangat rindungi sehingga dipastikan aman bagi penumpang maupun pengemudi. Seorang pengemudi Bajai BBG, Jinarto, menyatakan penggunaan bahan bakar gas yang jauh lebih irit dan lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar minyak. Selain ramah lingkungan, Bajai BBG juga tidak menimbulkan suara yang bising. Sementara seorang penumpang mengaku memilih naik angkutan umum berbahan bakar gas untuk berkontribusi dalam menurangi polusi udara. Pengemudi Bajai BBG itu lebih irit, lebih murah harganya, disitu lebih aman dan nyaman untuk pengguna penumpangnya. Spesialnya karena kita ikut andil dalam ini ya, pengurangan polusi udara. Karena kalau BBM kan berarti lebih banyak, lebih kotor lah yang keluaran emisi. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.